Selamat siang Tribunars. Bersama saya Molly, Anda sudah menyaksikan Breaking News. Polda Sumut menyatakan masih mendalami temuan mayat remaja SMP berinisial AS berusia 14 tahun, warga Jalan Besitang Kebupaten Langkat yang diduga korban permokosaan dan kekerasan. Direktur Rasa Rasa Kriminal Umum Polda Sumut, Kombes Tatan Dirsan Atmaja mengatakan pihaknya masih menunggu hasil otopsi jenazah yang dilakukan Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2 Medan. Saat ditemukan, jenazah remaja SMP ini dalam posisi setengah telanjang di semak-semak. Tatan menyebut pihaknya juga telah memeriksa saksi-saksi tak jauh dari lokasi, termasuk keluarga dan yang menemukan pertama kali. Berdasarkan temuan sementara, tengkora kepala gadis di bawah umur itu retak, diduga dihantam menggunakan batu yang ditemukan di lokasi. Namun sejauh ini polisi belum bisa memastikan apakah korban merupakan korban permokosaan atau bukan. Tata menjelaskan, kondisi korban saat ditemukan bagian tubuh bawah tidak menggunakan pakaian, kemudian bagian kepala sudah rusak, kemudian penyidik sedang memfaktakan luka-luka atau mungkin apa penyebab kematian korban. Di sekitaran jenazah juga ditemukan sejumlah pecahan batu yang diduga dipakai untuk menghabisi nyawanya. Polisi menyebutkan AS sudah sepekan hilang dan sudah dilaporkan keluarga ke polisi. Soal penemuan mayat di Langkat itu Pak yang anak SMP? Jadi tadi malam, tim dari Polda Sumatera Utara, 3 jatan terakhir bergabung dengan Tata Simpura Sangkat, sudah turun ke TKT, kemudian mengumpulkan bukti-bukti dan menggali keterangan dari pala saksi. Jadi korban ini sudah lebih kurang 6 hari ya, 6-7 hari itu, jadi dia tak akan hilang oleh pihak keluarga. Kemudian, namun tetap saat ini sudah menggunakan identifikasi terhadap korban tersebut. Yang pasti kita akan berupaya untuk mengungkap pelaku atau sebab-sebab kematian daripada korban tersebut. Ini Polda, tim melapor, tim identifikasi, inapis juga sudah bekerja. Kita tunggu hasil daripada yang ditemukan dari tim yang dipentuk, baik dari Polda maupun dari korek sejarah. Pak, di lokasi itu ada ditemukan benda-benda apa gitu Pak? Ya, pasti kondisinya bawah tidak menggunakan pakaian, kemudian bagian kepala itu sudah usap, kemudian penyidik sedang mempaktakan terkait dengan luka-luka atau mungkin penyipuan pengacan daripada korban. Tindakan tajam atau tindakan tumpul ada ditemukan dulu Pak. Saat ini masih diotopsi Pak jenazahnya Pak? Kita tunggu hasilnya, yang pasti kita akan berperiksa untuk mengungkap terkait dengan pemukiman. Kalau untuk saksi-saksi Pak, sudah ada diperiksa Pak? Sudah ada diperiksa, itu keluarga tempat, kemudian untuk kebetulan TKP tidak jauh dari pemukiman, saat ini kita telah menunggu hasil daripada pemukiman, pendidik dari korek lengkap maupun dari korek. Demikian breaking news kali ini, nantikan terus informasi terbaru lainnya di Facebook dan kanal Youtube Tribut Medan TV. Terima kasih. Terima kasih.